Intro Halo semuanya, balik lagi di tips 5 menit bareng Pipit Nah kali ini aku akan memberikan tips gimana sih caranya Supaya kamu bisa mencari passion untuk diri untuk mendapatkan rezeki Kita langsung masuk aja, jadi apakah benar passion itu bisa mendatangkan rezeki? Nah jadi disini ada sebuah cerita, saya pernah baca sebuah cerita ya Jadi dimana ada seseorang yang hanya lulusan SMP aja nih Tapi dia bisa mengubah nasibnya hanya melalui internet Nah terus caranya gimana? Oke jadi sedikit kutipan dari cerita yang pernah saya baca ini Jadi ternyata beliau memiliki ketugahan dan juga passion untuk mengubah nasibnya Mulai dari belajar mengenai internet, jadi beliau ini mulai dari buruh Beliau ini seorang buruh kasar istilahnya Kemudian beliau belajar nih Belajar mulai dari mengenai internet dengan cara membaca buku di Gramedia Bukan membeli ya, tapi dia memanfaatkan waktu Mencari-cari waktu untuk membaca buku di tempat gitu Jadi dia gak beli tapi hanya baca buku di tempat Memanfaatkan komputer yang ada di tempat kerjanya Saat dia bekerja sebagai buruh kasar Hingga akhirnya membuka jasa review website atau blog Ketika beliau mengenal yang namanya dunia internet Beliau memanfaatkan dan beliau malah belajar mengenai internet tersebut Mulai dari mempelajari tentang HTTPS, WordPress, dan lain-lainnya Pokoknya semua berhubungan dengan internet Sampai akhirnya karena dia merasa sudah cukup paham mengenai internet, mengenai website Akhirnya dia membuka jasa untuk mereview website atau mereview blog yang ada di internet Dan suatu ketika ada seseorang yang memang menggunakan jasanya dia Ketika menggunakan jasanya dia Waktu itu kalau saya gak salah baca Tarifnya itu baru 100 perak per review Bayangin, dari 100 perak Akhirnya dia bisa mendapatkan penawaran Untuk bekerja tetap menjadi penulis di sebuah blog ternama Nah, dapat disimpulkan dari cerita di atas Bahwa terlihat bahwa passion dari orang tersebut adalah mengubah nasibnya Beliau memanfaatkan internet Bahkan dia belajar hanya dari buku yang tidak bisa dibelinya Jadi teman-teman, passion dan ketekunan bisa membawa perubahan yang besar dalam hidup Kalau misalnya kita cuma passion aja Tapi kita gak tekun untuk belajar dan bekerja Atau melakukannya gitu Ya, kita gak akan bisa membawa perubahan dalam hidup kita gitu Jadi intinya, passionnya tahu dulu apa Abis itu baru tekuni passion kamu gitu ya Nah, terus gimana cara menentukan passion? Jadi, cara menentukan passion itu ada berbagai cara sebenarnya Ada berbagai macam Tapi sebelum itu Kamu bisa menentukannya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini Yang pertama, kegiatan apa sih yang paling membuatmu penasaran dan ingin mencoba? Nah, dari situ siapa tahu memang itu adalah passion kamu Kemudian, siapa yang menjadi role model kamu? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Siapa yang kamu lihat? Kemampuan apa yang paling menonjol dari diri kamu? Saya yakin kita semua memiliki kemampuan yang paling menonjol ya Di dalam diri kita sendiri Nah, cari tahu kira-kira apa Dan yang terakhir, minta pendapat orang lain terhadap keunikan dari diri kamu sendiri Atau terhadap apa sih sebenarnya yang lu lihat dari saya gitu Yang kamu lihat dari saya itu apa sih sebenarnya Apakah saya jago ini, jago itu Nah, kamu bisa minta pendapat dari orang lain Atau orang-orang terdekat kamu gitu Menentukan passion yang berawal dari hobi Jadi, passion itu sebenarnya banyak ya macamnya Tapi di sini saya mengambil dari hobi Dan ada satu lagi melalui prestasi Gimana kok bisa passion itu berawal dari hobi? Jadi, bisa aja passion itu berawal dari hobi yang kamu miliki Misalnya, kamu miliki hobi jualan gitu ya Nah, dari sekolah sampai kamu kerja Kamu itu selalu jualan Entah jualan snack, entah jualan cemilan Entah jualan nasi atau yang lainnya Kamu tuh jualan gitu Dan kamu hobi jualan Kamu hobi ketika ada yang membeli Terus kamu hobi juga keliling kelas misalnya kayak gitu ya Namun, karena kamu merasa belum puas dengan hasil jualan kamu Kamu mencari tahu dan belajar cara meningkatkan penjualan Sampai akhirnya kamu memiliki bisnis sendiri gitu Jadi, dari yang tadinya kamu emang bener-bener Aduh, saya suka banget nih sama jualan Yaudah, akhirnya untuk meningkatkan onset, untuk meningkatkan penghasilan Akhirnya kamu cari tahu dan ujung-ujungnya pasti Kamu bisa membangun bisnis kamu sendiri Yang kedua, yaitu passion yang berawal dari prestasi Kalau ini gak usah dijelasin lebih rinci lagi ya Karena memang ketika kita sudah memiliki prestasi di satu bidang Pasti akan kita tekuni terus, akan kita apa namanya Kita perjuangin terus supaya itu ujung-ujungnya bukan cuma prestasi aja buat kita Tapi penghasilan juga, pendapatan juga Misalnya nih, kamu selalu mendapatkan prestasi dalam pembelajaran olahraga Nah, olahraga di sini misalnya lebih spesifik lagi adalah basket Nah, karena kamu percaya bahwa kamu mampu bermain basket gitu ya Sampai ke jejang yang lebih lanjut, misalnya sampai ikut lomba yang nasional atau bahkan internasional Hingga akhirnya kamu tekuni dan kamu menjadi aset basket yang berprestasi gitu Jadi, balik lagi, passion itu bisa dari mana saja Intinya, kamu harus tahu dulu, kamu harus cari tahu passion dalam diri kamu tuh sebenarnya apa sih Coba banyak hal, gak masalah Pikirkan lagi, kira-kira pas kecil tuh kamu sukanya apa sih gitu Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini Terakhir ada quotes nih dari Steve Jobs Yaitu, the only way to do great work is to love what you do Salah satu cara untuk mendapatkan hasil kerja yang bagus ya, yang maksimal Itu adalah, cintailah apa yang kamu lakukan Sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat Sampai jumpa di tips selanjutnya, dadah Selamat mencamati saat video ini do LA